Syahrini isaratkan galau soal cinta rumah tangga tengah bermasalah Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Rumah tangganya dengan Reino Barak diketahui Adam Ayem, Syahrini mendadak bagikan postingan galau singgung soal cinta Mungkinkah hal ini pertanda bahwa keharmonisan rumah tangganya mulai goyang? Kehidupan rumah tangga Syahrini dengan pengusaha tajir Reino Barak diketahui Adam Ayem Meski di awal pernikahan mereka sempat dihujat habis-habisan Lantaran isu bahwa Syahrini telah menikung Luna Maya dengan merebut Reino Namun seiring berjalannya waktu, kabar miring itu memudar dengan sendirinya Hanya saja tak dipungkiri dalam beberapa momen nama Syahrini dan Luna kerap dikaitkan Tak hanya itu, sebagian publik juga masih saja nyinyir pada kehidupan Syahrini Tak terkecuali saat Syahrini bagikan postingan kegalauan Belum lama ini Syahrini membagikan kalimat galau yang singgung soal percintaan dalam Instagram story miliknya Dengan akun adprinsesssyahrini Cinta membuat ia bertahan kalimat dalam postingan Syahrini Ia hanya bagikan postingan tersebut tanpa disisipi pernyataan apapun dari dirinya Seakan membuat pembaca makin penasaran Unggahan Syahrini yang dibagikan oleh sebuah akun gosip Instagram itu Sontak menuai beragam komentar netter Banyak dari mereka yang lagi-lagi lemparkan dugaan miring Bahwa unggahan Syahrini isyaratkan bahwa rumah tangganya tengah bermasalah Mereka menduga bahwa Syahrini sedang mencoba bertahan dengan Reino Lantaran sejak berumah tangga kehidupannya tak lagi glamor Hingga beredar rumor bahwa Reino tak royal dengan istri Mungkin si Dasima udah gedeg matono karena gak royal Komen seorang meter Bukan cinta yang membuat buddha bertahan tapi kadung malu sama mbak Moon Dan balset kalau sampai pisah sama kermit Singgung yang lain Bertahan menunggu kepastian dibuatkan masjid Dibuatkan rumah mewah dan nunggu bed up Dari mutiara dikirim dari ya pun Eh bed up da jadi dibeliin belum sih sahut lainnya Lunces aja pacaran bertahan 5 tahun lah Budi nih kagak ada bertahan sampai 5 tahun bikin malu Yaudah tantanin aja budi tambah yang lain Kasian pasti buli atin lagi galau berat Jangan lupa pamer Ayat ya biar keliatan solehat seloroh lainnya Surtini mau bertahan karena cinta Surtono udah makin bengek Semua saham kripto NFT terjun bebas Masuk curang imbuh netter yang lainnya lagi Selama ini kerap dimanja Syahrini kepergok takut diamuk Reino Barak Gimana sih Belum lama ini penyanyi Syahrini terlihat ketakutan kalau suaminya marah Padahal selama ini Syahrini selalu dimanja oleh suaminya Reino Barak Namun Syahrini ternyata ketakutan diamuk Reino Barak Cuma gara-gara hal sepili Sosok Syahrini tak pernah sepi dari pemberitaan Kehidupan penyanyi satu ini selalu menarik Apalagi sejak menikah dengan Reino Barak Bagaimana tidak kini Syahrini bisa semakin hidup enak Hal tersebut terlihat jelas dari mewahnya kehidupan Syahrini Bahkan Syahrini juga dihujani fasilitas mewah oleh Reino Dalam beberapa momen yang Syahrini bagikan Reino pun juga sering terlihat memanjakan sang istri Maka dari itu banyak orang yang iri dengan kehidupan sang incis Kini dibalik itu semua malah ada yang bikin kaget Syahrini malah kepergok takut kena amuk sang suami Karena hal mengejutkan ini Syahrini kepergok takut kena amuk Reino Banyak pemberian sang suami yang kerap digunakan oleh incis Salah satunya adalah kalung berian mewah yang digunakan Syahrini dalam suatu acara televisi Namun sayangnya kalung tersebut rusak tepat sebelum incis naik ke atas panggung Gara-gara salah satu teman sesama artis Dalam video tersebut juga Syahrini mengungkapkan bahwa dirinya harus segera menggunakan kalung berian tersebut Sebelum merusak dalam video tersebut Syahrini ditemani oleh Ivan Gunawan Tampak asik mengobrol di ruang ganti incis Ivan lalu tertarik pada sebuah kotak kuning besar yang ternyata merupakan kotak perhiasan Dalam kotak kuning itu tersimpanlah harta Syahrini Harta tersebut ialah kalung mewah bertatakan berian Melihat kalung mega itu Igun langsung kaget Oh my god Oh my god katanya berulang kali Seperti dikutip dari channel youtube Shopee Indonesia Syahrini pun menjelaskan bahwa kalung itu akan ia gunakan saat menyanyi Ini kalung mau dipakai nanti kata incis Igun memuji kalung itu namun Syahrini sendiri Menyebut bahwa kalung itu dibelikan oleh sang suami yakni Reino Barat Mau dipakai? Ya ini kalung mewah banget kata Igun Bagus ya gak tau lupa ini dibeliin suami ujar Syahrini lagi Namun saat diangkat rupanya tanpa sengaja Igun memutar berian di kalung tersebut Ya ya ces keputern ces beriannya keputern ces ujar Igun panik Inces pun ikutan panik dan ia bertanya balik ke Igun Adik incis pun datang dan ikut membenarkan kalung tersebut Ya Ivan gimana sih Ivan? Gimana sih mau dipakai kata Syahrini dengan suara manjanya Igun mengatakan bahwa ia hanya memegang kalung itu Aku gak tau cuma megang doang kata Igun membela diri Syahrini kembali manja dan ia mengatakan Bahwa sang suami bisa marah karena sedang menonton acaranya Lagi nonton loh suami ntar marah katanya lagi Sayangnya acara harus segera dilanjutkan Igun pun minta maaf atas keributan di bestest itu Dan ia meninggalkan Syahrini dalam kondisi bingung Akibatnya incis pun memanggil-manggil Igun karena kalungnya terbalik Ivan ini gimana Ih Ivan aku mau nyanyi habis ini Eh ini gimana Ih kok begitu sih kata Syahrini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya